hai 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 Halo sebagainya bersama gue sinyalan di channel online kondan ya di video kali ini seperti yang ada judul ataupun Tandalko bahkan balik sekalian rekomendasi anime Nekoboy lagi coy saya jadi rekomendasi Nekoboy yang bakal aku bagi kalian kali ini adalah rekomendasi anime Nekoboy dengan cerita hipnotis cuy ya jadi bagi kalian atau hipnotis hipnotis itu adalah adegan yang dimana abracadabra iya enggak gimana sih pokoknya magic magic itulah cuy gua bingung kalau emang dibahasain gimana tapi ya seperti udah kalian tahu ya kan hipnotis itu bisa dibilang kayak eh bisa ya gitu dah gua maaf ya iq gua minus aja ya pokoknya gitulah cuy ya jadi mungkin sebelum masuk videonya gabung di discord gua jangan lupa link di deskripsi bawah follow Instagram gua itu next subscribe channel menonton notifikasinya kayak sebanyak-banyaknya dan share temen-temen kalian supaya channel lebih eksposus Oke supaya gua pinter juga ya kan jadi kita langsung masuk ke videonya Squishow saya jadi di genre hipnotis pertama ada anime ijirare fukusu saimin ya jadi anime itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang bisa dibilang kayaknya sih culun dengan dan ada gal cuy ada atau cewek-cewek yang di sekolah kayak bagian kayak nakal-nakal gitu lain dan ya eh si cewek galini si kelompok galcewek ini dia tuh ngejebak MC ini pokoknya dia tuh ngerekam cmc ini ya pokoknya kayak di jebak gitu ya dia ya colai sambil mencium ya CD-nya salah satu itu wanita ya kayaknya di jebak gitu dia dan ya semenjak saat itu karena emang buktinya ada di mereka ya kan jadi yang mereka kayak bebas lain ngelakuin sih cowok ini atau cmc ini ngapain aja dan ya dia jadiin emisinya itu sebagai budak mereka nih ada itu kayak nyuruh-nyuruh si MC pokoknya hadis hadis gitulah tapi bukan sadis dalam hal membunuh segala macem cuman ya kayak babu itu kasihan juga sih sebenarnya tapi suatu ketika karena emang ini naik opo iya kan jadi suatu kok epic comeback yang itu tuh pasti ada gitu ya jadi cmc itu tiba-tiba dia tuh disuruh apa ya si cewek-cewek galini dia tuh belajar menghipnotis cuman ya karena emang gagal jadi dia suruh cmc untuk menghipnotis itu cuy dari buku panduan hipnotis dan ya karena emang dia hoki dan bener-bener parah sih sebenarnya dia tuh bisa dia dia tuh bener-bener ngelakuin dan berhasil gitu cuy dan ya pas-pas berhasil dihipnotis dia ya you nolah apa yang bakalan dia lakuin coy dan ya anime ini memiliki empat episode dengan satu yang udah ongoing dengan tiga heroin kalau nggak salah nggak ngerti juga tapi kayaknya ada tiga cuy dan ini bagus apalagi atau berhubungan dengan fandom atau female monster gitu cuy ya gitulah pokoknya kalian tonton sendiri aja oke next next ada anime konyudaikazoku saimin ya saya ingin lagi saya konyudaikazoku saimin artinya apa sih ya nih saya jadi anime itu menceritakan tentang seorang rambut legend nih kan ya ini intinya kalau emang yang hoki-hoki itu kalau nggak rambut legend ugly best start anjing ada kayak kekuatannya sendiri hahaha tapi keren-keren ya jadi anime itu bisa dibilang salah satu yang abis bisa dibilang salah satu yang bagus sih walaupun ugly best segala macem tapi ceritanya anime itu ada seorang rambut legend atau ada seorang MC dia tuh punya alat ajaib yaitu adalah dikasih hipnotis yang dimana ya dia mengeluarkan suara yang tidak enak gitu dan ya sampai dia tuh jadi gosip-gosip sama tetangga ikan dikira ya suara gaenaknya yunullah suara gaenaknya tuh apa dan karena emang dikira dia ya gitu nama keluarganya jadi kayak tetangganya tuh gosip-gosip yang ngerumpi segala macem yang ngomongin si raki-raki ini coy dan ya akhirnya tetangganya itu ikut campur dan pada dia ke rumah untuk ya you know lah kerumah untuk kayak agak terima segala macem tapi ya ternyata pas di sana mereka kena hipnotis juga cuy dan ya makin lama makin banyak korbannya ikan hati-hati pacar kalian terdirumahnya juga dia ikan jadi hati-hati cuy tapi anime ini keren sih sebenarnya walaupun rambut legend segala macem tapi ya menurut gua ceritanya apalagi kayak api kayak harem gitu kan aduh keren dan ini kalian coba tonton sendiri anime memiliki dua episode dengan status yang udah komplit cuy oke next ya ternyata setelah kuri search atau ku cari-cari di Google ternyata arti sayemen itu adalah ramen aduh bukan-bukan jadi arti sayemen itu adalah hipnotis jadi aku baru tahu juga ternyata sayemen itu hipnotis jadi berhubungan lain dengan anime Henry kali ini cuy ya jadi gitu informasi tambahan di video kali ini ya jadi sayemen say so do ya jadi anime itu menceritakan tentang seorang ugly bastard ya kan agak besoknya sih pokoknya enggak kayaknya dia cuman gendut doang segala macem tapi enggak sampai ugly bastard ngerti juga sih ya tapi adalah kategori ugly bastardnya gitu cuy jadi pas saat hujan dan ya semua siswa tuh kumpul di gudang sekolah cuy di gedung sekolah bukan di gudang ikan jadi pas mereka kumpul ada satu siswa atau ya cmc ini dia tuh memulai pidatonya dan dia tuh memiliki kemampuan hipnotis dan ya dia tuh nge-hipnotis yang dimana naskahnya itu atau ya dari kata-katanya dia tuh dia bisa membuat otak atau ya pokoknya memainkan otaknya siswa yang kumpul di sana siswa-siswi ya kan dan ya cmc ini menanamkan sugesti ke semua siswa bahwa dia itu adalah pembimbing dengan pembimbing ya you know juga pembimbing dalam pembimbingan apa cuy dan ya di sana tuh mereka bebas ngelakuin apapun itu tapi syaratnya cmc ini harus ngecicipin duluan sebelum mereka nah gitu syaratnya cuy tapi mereka bebas jadi kayak maka ya udahlah gitu ya kan Nah jadi gitu ceritanya anime nya cuy jadi anime memiliki empat episode dengan satu udah komplit yang itu bener-bener parah sih bagusnya ya kan walaupun agar besar tapi itu salah satu genre yang ya bisa dibilang unik lain di masih bisa ditonton cuy jadi kalian coba tonton sendiri sendiri aja oke next ya next ada anime kionyu rei joe mc Gakuen ya jadi anime itu menceritakan tentang sekolah khusus perempuan yang dimana si kepala sekolah tuh punya rencana busuk ya kan yang dimana dia tuh pengen masukin cuman satu orang cowok ya kan saat detung di sini cuman satu murid cowok untuk masuk di sana ya ya niatnya ya buat malu-maluin dia karena ya mungkin dia beda sendiri segala macem pengen nyerang mentalnya dia mungkin tapi ternyata si mc ini karena emang dia terlalu hoki ya kan dia tuh ngetahuin atau dia tuh nemuin barangnya kepala sekolah yang bisa dibilang itu benda ajaib yaitu kotak musik yang bisa menghipnotis orang cuy jadi kalau emang lu denger lagunya lu bakalan terhipnotis nah kayak gitu-gitu dan ya lu bakalan bisa ngikutin apa segala macem maunya si mc ini cuy dan anime ini keren parah siap lagi ya harem-harem gitu ya kan yang dimana cuma satu cowok dengan banyak cewek itu salah satu genre terbagus yang adanya cowboy cuy jadi kalian coba tonton sendiri aja anime memiliki dua episode dengan status yang udah ongoing ya kan ayo kan sudah masih ongoing Nah gitu kata-katain tepat Oke jadi kita mending next aja cuy next ada anime saimin class royale udah next ada anime sayimin class ya jadi anime itu menceritakan tentang rambut Legend nih kan ya kalau seperti yang ku bilang rata-rata tuh kalau emang nggak korban bully rambut Legend ugly bastard itu tuh yang pasti bakalan hoki di genre-genre hentong Nekopoi itu cuy parah sih jadi anime menceritakan tentang MC rambut Legend yang dimana dia tuh punya barang ajaib ya kan yaitu korek api ya kan cuman korek api yang dimana korek apinya cuman dinyalain cuman dicek cek 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 gitu doang terus ditunjukin ke korban dan yaitu akan membuatnya terhipnotis cuy dan ya kapanpun siapapun dia nggak akan bisa menolak perintahnya ya dan ya you know lah apa yang bakalan terjadi di anime cuy jadi memiliki dua video dengan status yang udah komplit cuy oke next next ada anime jonyukazoku saimin ya jadi anime itu menceritakan tentang tentang seorang aduh ini ntr parah sih sebenarnya sih jadi ada em sini punya ayah ikan jadi ayahnya tuh menikah lagi dengan istri barunya ya dan ada dua anak yang bisa dibilang apk pasti angkat di kakak angkat segi gue bingung juga gimana tatak keluarga ikan pokoknya gitu dan ya suatu-satu ayahnya tuh sering bekerja di luar negeri yang ya inilah tinggal mereka bertiga yang ada di rumah dan di saat itu si kemc itu memesan yang namanya senter laser hipnotis ya untuk menghipnotis keluarganya dan ya untuk ngelakuin apa dan alasannya ya untuk lebih dekat gitu aduh deket banget eh jadi anime lagi setelah episode dengan status yang udah komplit cuy oke next next ada anime Gakuen saimin reido ya jadi anime ini lagi-lagi adalah Glybester gitu juga enggak Glybester yang parah sih ini sebenarnya cuman ya cowok gendut doang itu jadi ya jangan ngehinaian jadi menceritakan tentang seorang MC yang dia tuh diejek dan dibully oleh murid-murid orang lain ya kan yang kayak ia karena emang dia jelek gendut segala macem dan ya tapi suatu saat dia itu menerima paket dari ayahnya siap dibantu disupport oleh ayahnya Iyan jadi ayah itu bekerja sebagai penemu dan ya dia itu menemukan atau apa ya ngasih ke anaknya itu adalah sebuah HP yang menurut suratnya yaitu bisa menghipnotis siapa saja ikan menghipnotis siapa saja menggunakan HP itu pertama ya namanya orang ayah gua gila apa gimana nah pasti gitu tapi ternyata pas dia coba itu bener-bener 100% work norut anjing jadi bener-bener bagus jadi anime memiliki tiga episode dengan status yang udah komplit yang bisa dibilang yang bagus parah sih animenya kalian coba tonton sendiri aja cuy Oke udah selesai saya jadi mungkin sekian dulu video kali ini ya kalian udah bisa tahu sendirilah ceritanya gimana seperti biasa jangan lupa gabung discord gua link di deskripsi bawah ya gua bingung ngomong apaan kalau di closing ya kan jadi ya jadi ya gitu lah ya jadi gue rekan konek lekan-konek 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 selamat menurut diri dan bye-bye jangan lupa subscribe hanya bagaimana pemirsa mudah bukan untuk membuatnya